Jadi, kalau boncengan tiba-tiba cewe gindar Jadi, opening atau closing Karena tadi pas gue opening, suaranya gak ada guys Lupa nge-setting Dan disini Gue gak mungkin nyalain disini dong Di luar ya? Ada orang hajatan Oke Hari pak Ada pengajian dulu guys Jadi, kita gak bisa nyalain motornya Disini Karena takut mengganggu Pengajian setempat Waduh Agak jauhan dikit Waduh Ya, disini aja Disini serius aman sih ya Oke, disini ya Kita pake sarbol dulu Semoga sih Hari ini Berjalan dengan lancar Halo Namanya siapa nih? Zian Zian Taos dulu dong Ini lagi konten nih, masuk youtube lu Masuk youtube ini, lagi ngerekam Iya Siapa namanya? Prabu Prabu Siapa namanya? Harga Harga Oke, jalan dulu ya Ini siapa temen lu tuh? Bukan namanya Messi Bukan Messi nih Oh bukan Apa di youtube ini namanya siapa bang? Fadelski Fadelski Ya, jangan lupa subscribe Mantap ya Dadah Dadah Kita mau bocil Dikiranya gue bang Aldi guys Wow Ya, begitulah guys Kalau misalnya masuk di Gang-gang Pasti bocil-bocil tuh pada minta keper semua Dan mungkin ini jadi opening gue kali ya Karena Di opening pertama Suara gue tuh gak masuk Lupa setting Salah setting guys Waduh Tadi salah mix Harusnya bisa dapet Tapi yaudahlah Jadi vlog hari ini seru sih Pokoknya stay tune terus di channel Bang Fadels Karena hari ini kita bakal Gerebak-gerebak Eh, bisa dibilang Salah satu moto vlogger andalan di Tanah Abang Guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Fadelski hari ini Dan gue sekarang Lagi ada di Tanah Abang guys ya Dan tembak nih Kira-kira gue lagi ada di rumah siapa Dan disini Di depannya gue pengen spill sedikit nih Lagi ada pengajian guys Tapi kita tetap nge-vlog Disini sudah ada Jasmine Ya, kalau bisa lihat disini sudah ada Jasmine Dan kita sekarang langsung aja nih Masuk di tempat Dimana salah satu moto vlogger andalan Tanah Abang guys ya Siapa dia? Ini dia guys ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bang Aldi sehat Bang Alhamdulillah sehat Jadi ini adalah Mughaldilan Nah guys ya Pasti udah gak asing lagi Dengan salah satu andalan kuda besinya Yakin? Yakin jai Nah hari ini di 2024 ini Kita bakal bisa dibilang Ripa-review lah Motor-motor di Misalnya ruang tamu ya dia? Iya ruang tamu Ruang tamu Luang tamu biasanya ada sofa Terus kemudian ada Apa ya bisa dibilang ya Tempat duduk segala macam Tapi ini malah lebih banyak Motor ya? Iya koleksi Pokemon Oke guys Jadi hari ini ya Di depan ada pengajian Tapi disini kita bakal nge-review Semua motor Yang ada di Tempatnya Bang Aldi Boleh Aman ya? Aman-aman Dan disini juga ada Apa nih? Keong apa nih? Oh ini EGP Pista Soliluna 2016 guys 2016 Ini masih lu pake ya? Masih dong Apa jadi kolektor aja enggak? Nah ini mau gue jual juga sih Oh ini mau jual Diam-diam jual semua ya? Gue mau jual Ini calcetel yang pengen gue jual Oh pengen gue jual Oke guys Jadi pertama Kita bakal review motor Dari bagian depan dulu nih ya Nah boleh Ini apa nih? T-Max Ini enggak Ini bukan T-Max Ini Yamaha N-Max N-Max ya? Ini peruntukannya untuk apa nih? Kalau ini nih? Ini buat bokap gue ke pasar sih sebenernya Oh ke pasar? Motor daily? Iya daily Bokap berjala segala macemnya pake ini Pakai ini Dan ini apa nih? Enggak ada ini ya? Enggak ada apa-apa Enggak ada bore up segala macem Enggak ada bore up dari standar? Standar semua Shock all-ins juga enggak nih? Shock all-ins kagak Oh enggak Jadi bener-bener standar Cuman yang uniknya nih Tuh Depannya tuh ada Biasa Woy jangan terlalu dekat Nanti terpikat Woy jangan terlalu dekat Woy jangan terlalu dekat Sayang anak ya? Sayang anak Oke guys Jadi kita lanjut Sekarang masih kepermetikan dulu Sebelum kita main di kelas berat Boleh Di sini juga ada motor antik tuh Mio Yang ada ternyata historinya ya? Mio ini kan Sebenernya ini Mio adek gue nih guys Ini Mio adek gue Dia juga belinya Dari temennya Dan beli temennya nih udah jadi semua guys Jadi semua Jadi udah jadi Jadi Muzinnya udah pakai Ini udah gokil banget sih guys Udah ohlin Velg udah minimal Ya velg bintang lah bos ya? Iya Ini PND bukan Oh bukan PND ya? Oh bukan PND ya? King speed lumayan Anodize ya kalau nggak salah itu ya? Anodize Anodize Ini udah high spec lah ya? Kalau dibilang high spec sih Masih banyak yang high spec ya? Iya Cuman kalau dibilang untuk kenceng sih Lumayan kenceng Udah lumayan kenceng lah ini ya? Lumayan kenceng Oke dan ini berarti Tahun berapa nih di? Bentar Tahun berapa ya? 2004 atau 2005 ya? Ini kalau nggak salah yang 5TL ya? Ya 2004an ya? Agak lawas ya? Sama kayak punya gue nih si Mi Ink Yang warna kuning Wih gila ini spec nya udah keluar Ini kalau hujan apa nggak? Nah itu belum pernah gue pakai hujan Jangan jangan sampai Jangan Rembes ya? Rembes banget sebenernya Nah tadi pas off cam kita sempet bahas Ini kan lu ngambil second Oke Ini katanya lu udah bisa dapat harga yang still deal banget Maksudnya pas banget gitu ya? Aduh kalau untuk harga sih Ya mungkin kalian nggak bisa nyangka ya Cuman Ya namanya cuan gue nggak boleh ngomong disini Tapi yang jelas ini bener-bener bisa dibilang good price banget ya? Good price banget Good price banget Good price banget ya Iya Dan peruntukannya biasanya untuk apa nih kalau motor ini? Kalau ini kan biasanya motor NRNR kah? Atau kayak cuma daily? Gue lebih pakai motor ini sih malam hari sih guys Jadi nggak Malam hari ya? Nggak yang macet-macetan atau apa Gue takutnya nanti kalau macet-macetan Ini kan masalahnya udah 4 clap Dan dia udah injeksi Iya Terus udah nggak karbo lagi Dan Semuanya tuh udah dimodif kayak ecu segala macem Iya Takutnya gue bermasalah aja kalau macet-macetan Oh Itu Jadi dia lebih cari aman Cari aman Cari aman aja Tiba-tiba jebol kan lumayan Aduh bahaya tuh Iya Sayang banget Ya kita lanjut Tapi ini kayaknya nggak bisa naik sensi ya kalau ini? Nggak bisa cuy Oh nggak bisa ya? Bisa aja cuma diusir lagi mas Atom Bisa mas Atom Oke kita lanjut Sekarang di sini ada face matte Apa nih face matte? Face matte Face matte Ini primavera? Bukan ini tipe sprint yang sepe 50 Oh sepe 50 Ini apa yang udah dimodif kalau ini di? Kalau ini sih kebetulan ini punya adik gue yang bontot Iya Jadi kalau untuk modifikasi dia tuh cuma nambahin krum-krum-an aja gitu Oh jadi tampilan Iya tampilan Oke tampilan Di bagian bawah krum-krum doang gitu Oh jadi tapi kalau untuk mesin segala macem Standar Standar semua ya? Karena dia nggak suka modifikasi sih Jadi dia Cuman yang sukanya tuh standar Terus udah ditambahin lampu-lampu kayak anak-anak Apa sih namanya kalau anak Vespa? Apa ya? Bukan ngamber sih ya bukan ya? Apa ya namanya ya? Fast matte Iya iya jadi tuh ada LED nya gitu loh guys LED Oh di sini nanti mungkin bisa dinyalain kali ya? Iya iya Cuman pochi nggak ada Kochi di bawah ya? Iya kochi di bawah ntar gue coba gue ambil lah Oke Terakhirlah kita Berarti di sini motor ini motor ADL yang paling bontot? Iya paling bontot Oke Sekarang kita lanjut nih Apa tuh? Kita gue pengen ke motor yang paling bisa dibilang IDMTT lulu banget lah Udah berapa ratus kali ganti dekal nih berarti Kalau hitungan ganti dekal tuh kayaknya Udah hampir 6 kali guys 6 kali ya Aja ya 6 kali Tapi yang ini konsepnya kalo gue liat winter test ya? Winter test suatu 2000 berapa gitu Jonathan Aria kan pake winter test kayak gini nih Cuman dia tuh udah versi motor ZX 10R 2022 guys 2022 Iya Dan Bang Aldi ini juga terkenal guys ya kalo gue liat beberapa konten ini Tukang gonta ganti knalpot Iya Total berapa kali lu ganti knalpot kali ini berarti tuh? Oh kalo disini nih awal awal kan gue pake Resfit guys Iya Resfit Flash Resfit Flash Resfit Flash Resfit Gue pake Resfit Terus gue pernah pake disini tuh pernah pake apa ya? SC Project asli pernah? SC Project pernah yang asli Aero juga pernah? Aero disini pernah ACRA juga pernah ACRA POVIC pernah ACRA POVIC pernah ACRA POVIC pernah Terus Itu buah merek kayaknya lu pernah ya? Cuman satu merek yang gak pernah gue pake Apa tuh? Austin Racing Austin Racing Oh GPR ya? Yang gitu gak pernah? Belum pernah Oke Karena yang satu knalpot itu belum pernah gue pasang di motor gue sih Kenapa? Kenapa lu gak pernah pake Austin GPR? Karena waktu itu kalo gak salah kayak Harald dulu sempet pake Austin Iya Yang underbelly dia dulu Yang underbelly Kan tapi yang rame nih yang cuman kayak 3x4 cuma sampe sini doang pak? Ada Iya kan? Kenapa lu waktu itu gak? Apa lu kurang stark sama modelnya? Modelnya sih gue kurang stark ya guys Karena kan gue pengen motor-motor kayak gini nih Yang knalpot-knal potnya tuh gede jaman-jaman dulu tuh Cuman biar lebih looknya tuh Dapat? Kayak racing look gitu kan Iya 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 Cuman ya gitulah Itu dia alasan gue gak pake Austin Racing guys Alasan lu kenapa gak pake Austin Racing pada saat itu? Terus dari segi suara sih Austin Racing memang gacor banget ya gacor 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 Apalagi dia yang leherannya kecil ya Musilin pendek Gacor lah Nah Sekarang kita bahas nih Kalo gue pengen tau Apa aja yang sudah lu modif Sekarang di Yakin Jai ini dari bagian depan dulu deh Coba deh kita Oke kita bahas dulu guys Kalo untuk Yakin Jai sendiri Winshield Winshield ya ya Oke Winshield ini kan gue pake tipe yang Shark nih Shark itu lokal atau luar sih? Kalo gak salah luar deh setau gue Luar ya? Luar Shark ini pake windshield Shark Ini yang dark smoke? Ini yang dark smoke ya bener Ya dark smoke oke Dark smoke jadi gak smoke Nah gue mau nanya sebelum lanjut Biasanya kan windshield tuh kalo gak MRA zero gravity Kenapa lo milih Shark? Pertama ya kalo zero gravity tuh gue udah ngeliatnya bosen guys Terus gue pengen Shark Kenapa gue pengen Shark Karena dia lekukan buletnya ini lebih nonjol aja Oh lebih nonjol Oh lebih cembung Lebih cembung Oh guys gila Oh ini gue jujur baru pertama kali sih ngeliat windshield Shark ini Iya jadi Shark Terus gue liat referensi-referensi orang-orang luar gitu kan Iya Orang-orang luar tuh referensinya kadang-kadang pake Shark Jadi pas bulet wih oke juga nih gitu Jadi gue ganti pake Shark Oke lanjut Apa nih kita sekarang ke bagian Sparkboard udah carbon ya Sparkboard juga sudah carbon Pake twill Carbon twill Brembo kaliper Brembo ini pasti pake Brembo yang M4 M4 ya Velg nih paling keliatan guys Merah merona OZ ya Ini velg OZ guys Ini gue OZ udah pake dari tahun 2018 Berarti total berapa tahun tuh? Masih awet kan Masih awet ya Iya jadi kalo orang bilang kan OZ itu ringki Sebenernya engga tergantung kalian aja cara pakenya gimana Cara pakai segala macem Oke lanjut Berarti Brembo udah selang rem hell nih? Selang rem pake yang hell Warna merah ya Warna merah ya Terus kita ke pengereman Ini RCS 19 Corsa Corta 19 Corsa Corta Hand gripnya ini pake domino Domino silver ya Terus kalo string damper Memang udah bawaan dari Kawasaki nya sendiri Iya Olinz ya Olinz sendiri Terus lanjut Copling Copling nya pake Acosato guys Oh tapi warna hitam Warna hitam Lebih low key ya Iya Terus kemudian ini Pelindung nih Oh ini gue beli Ini gue beli di Adalah Marketplace Marketplace Oke Ya lumayan lah murah-murah Bermanfaat Melindungi ya Iya Oke kita lanjut Nah kemarin kayaknya lu baru modif tangki Kalau untuk tangki sendiri kan Tangki ini kan awalnya memang Enggak Enggak apa ya Enggak kepikiran gitu guys Iya Cuman pas lama-lama gue ngeliat modifikasi orang-orang Thailand tuh kayaknya mereka tuh pada pake tangki ini nih guys Ini tangki yang Dan ini half cap gitu ya Maksudnya setengah gitu ya Iya half cap Jadi half tank jatuhnya Half tank Jadi ini model WSBK Ya cuman peruntungannya Ya gitulah Lebih keliatan Bagus aja gitu Iya Lebih ke ini sih Lux dan sporty aja sih menurut gue ya Iya Tapi yang gue rasain nih Ketika gue udah pake half tank Iya Ini lebih Lebih apa ya Lebih sporty Lebih maju ke depan Lebih maju Oh positioning jadi sedikit berubah ya Iya sedikit berubah Oke tapi bentuknya kayak jadi lebih apa ya Lebih sport aja ya Iya Jadi lebih Dan ini kayak nekuk parah ya Iya Nekuk parah nih Jadi banget Boncengan tiba-tiba cewek indar Kena nah Aduh Aset kena ya Aset kena Aset bawah baharu bahaya Kita lanjut bagian bawah Bawah Oh ini masih standar Yang mana Apa namanya buat Ini Jakan kaki Iya jakan kaki Bootstep Bootstep masih standar guys Ini cuman pake karbon Oh lu gak pake ini Light tech Light tech segala juga Oh jadi lu lebih nyaman ke standar Ya gimana ya Gue tuh masih mikir-mikir buat modif ini motor gitu Kadang-kadang gue ada kepikiran Ah kayaknya gue bosen nih Pengen ngejual Cuman Kadang-kadang Tiba-tiba Ada inisiatif modif Kayak gini kan ini Untuk pemanis-pemanis gitu Kita lanjut sekarang Ke Exhaust Exhaust Ini sekarang lu pake apa Apakah Midpipenya segala macem Kayak Akang juga Nano-nano gak Karena Akang tuh Midpipenya Kalo gak salah VLAN Ininya dia custom Ininya Aero gitu Nah kalo lu gimana Oke kita jelasin guys Kalo untuk Headernya nih Headernya itu memang asli Original dari Kawasaki ZX10R Oh headernya oke Karena ZX10R ini Headernya itu Sudah titanium guys Titaniumnya alloy Ah alloy Titaniumnya alloy yang tebal Iya Nah kalo 3 perempat ini Ini punya nya Akrapovic sebelumnya nih Oh akrapovic Jadi emang titanium Terus Kalo untuk Slower transfers Ini gue pake customan guys Jadi gue bikin sendiri Gue custom Kayak kalian coca colan ya Kali tempatnya mirip SJ Project 3000ç Tapi gak jadi sih Hahaha Iya 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 Punya idealis sendiri Yeah begini juga bagus Cuma yang kurangnya itu tuh dia karbonnya nih karbon biasa ya dry gitu lah biasa kita lanjut sekarang ke bagian belakang ini stop lamp 3-in-1 stop lamp 3-in-1 3-in-1 pakai GMA pakai GMA ya ya ini apa yang smoke ini yang smoke yang tipe baru nih tipe baru ya bener terus disini udah ada kuning-kuning nih gua kalau lihat di sini solihin Soho shock all-ins ini apa TTX atau apa sih kalau ZX10 pakai kalau ZX10 pakai TTX tetap TTX dia kan tabung tabung sebelah kiri nih ah ini ini buat apa kalau nggak salah tuh tekanan angin tekanan angin ya angin Oke jadi ketika beban itu bisa diatur di sini Oh oke lebih canggih lah gitu ya ya bener dibandingkan shock standard lah bisa dibilang ya ada juga kan yang shock standard itu udah all-ins kan udah yang termonikalnya kalau ini masih bisa diatur belakang Hager itu karbon apa emang orinya apa ganti apa gimana jadi Hager ini nih emang gue ganti ya Oh kayaknya lebih panjang ya dia lebih panjang lebih lebih nutupin area ini area ban lah biar nggak muncet ya karena resikonya motorsport guys kalau hujan tuh pasti bisa sampai wah helm atas ya mungkin bisa nyampe sini bahkan berpengalaman Pak ya Iya berpengalaman makanya gua mendingan pakai sepakbor yang agak panjang aja lah Oke berarti yakin aja kayaknya cukup nih ya Cukup dan total berarti ini motor udah berapa tahun ini berarti sekitar udah kalau dari 2017 tuh sekarang kan tahun 2024 ya Iya udah berapa tahun tuh 15-15-19-20-21-20-20 sepuh juga ya sampai 8 tahun lah please mantap 8 tahunan lah ini motor Gokir kita lanjut berarti sekarang kita ke permetikan sedikit duniawi nih Apa nih ini X-Max Mek X-Mek